Kisah Lubabah Al-Kubro Ini adalah kisah yang menceritakan tentang seorang sahabiah bernama Lubabah binti Al-Harith. Biasa juga dipanggil dengan Ummu Fadl sesuai nama putra sulungnya. Beliau termasuk golongan yang pertama-tama masuk Islam juga mahsyur dengan nama Lubabah Al-Kubro. Lubabah Al-Kubro lahir dari seorang ibu bernama Hindun binti Awu, sedangkan ayahnya bernama Al-Harith. Beliau bersaudara dengan wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Lubabah Al-Kubro bersaudara kandung dengan Maimunah, yakni istri terakhir Rasulullah, dan Lubabah Al-Sugro, yakni ibu dari Khalid bin Walid. Lubabah adalah istri dari Abbas bin Abdul Muttalib, Paman Nabi Muhammad SAW. Dari pernikahan tersebut dikaruniai enam anak yang mulia dan pandai. Mereka adalah Fadl, Abdullah Al-Faqih, Ubaidullah Al-Faqih, Ma'bad, Qosam, dan Abdurrahman. Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa Abu Raufi pernah bercerita padanya. Aku adalah budak Abbas. Ketika Islam datang, Abbas masuk Islam secara diam-diam. Begitu juga dengan Umu Fadl dan aku. Kala itu, usai perang badar, Lubabah dan Abu Raufi bertemu dengan Abu Lahab yang sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Lubabah menegur Abu Lahab yang tampak kebingungan. Wahai Abu Lahab, kenapa kau tidak ikut berperang bersama dengan Abu Hakam dan lainnya? Bukankah kau pembenci nomor satu keponakanmu? Untuk apa aku turun ke medan perang? Cukup hartaku yang menggantikanku. Lagipula, aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Di tengah pembicaraan mereka, lewat beberapa laki-laki yang pulang dari medan perang. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Pada saat itu, Abu Sufyan belum masuk Islam. Bagaimana hasil perangnya? Kita kalah, wahai Abu Lahab. Jumlah kaum muslimin memang lebih sedikit dari kita. Namun, aku melihat pasukan berkuda hitam yang mengenakan baju putih-putih sangat banyak. Mereka hebat dalam berperang. Apa? Abu Lahab masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tiba-tiba, Abu Raffi ikut berpendapat. Demi Allah, itu adalah malaikat yang dikirim Allah untuk membantu kaum muslimin. Diam kau budak! Lubabah Al-Kubro yang tidak terima melihat budaknya disakiti oleh Abu Lahab, tiba-tiba mengambil sebuah kayu dan memukul kepala Abu Lahab sampai ia terluka dan jatuh. Aku tidak akan diam saja melihat memperendahkan budak kami. Abu Lahab kembali ke rumahnya dengan kepala terluka. Luka di kepalanya melebar ke seluruh tubuh, berbau busuk dan menular. Harta benda yang dimiliki Abu Lahab habis untuk mengobati penyakitnya. Seperti firman Allah dalam surat Allahab ayat kedua yang berbunyi, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Tidak lama dari peristiwa pemukulan tersebut, Abu Lahab meninggal dengan mengenaskan. Selain dikenal dengan keberanian memerangi musuh Allah SWT, Lubabah Al-Kubro ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarga Rasulullah. Pada suatu hari, Lubabah bermimpi. Mimpi yang dialaminya begitu menakjubkan. Segera Lubabah menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah sebagian dari anggota tubuhmu berada di rumahku. Mendengar cerita mimpi Lubabah tersebut, Rasulullah tersenyum kemudian bersabda. Itu tanda Fatimah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan engkau susui dengan susu yang engkau berikan untuk anakmu. Betapa bahagianya Lubabah mendengar sabda Rasulullah tersebut. Lubabah pun penuh harap menanti kelahiran anak Fatimah, putri Rasulullah. Tidak lama berselang, mimpi itu menjadi kenyataan. Fatimah melahirkan Hasan bin Ali. Lubabah pun memulai tugasnya merawat dan mengasuh cucu Rasulullah SAW. Dengan penuh kasih sayang, Lubabah menyusui Hasan bersama dengan anaknya sendiri. Suatu hari setelah menyusui Hasan, Lubabah mendatangi Rasulullah dengan membawa Hasan. Rasulullah pun segera memeluk dan digendonglah Hasan, diciuminya sang cucu. Tiba-tiba Hasan kencing di pangkuan Rasulullah. Reflek Lubabah mencubit Hasan. Hasan pun menangis keras. Wahai Umu Fadl, engkau telah menyakitiku karena telah membuat cucuku menangis. Tetapi, engkau telah dikencingi olehnya. Wahai Rasulullah, gantilah dan pakailah baju yang lain agar aku dapat mencucinya. Yang dicuci hanyalah air kencing bayi perempuan dan cukuplah diperciki dengan air apabila terkena kencing bayi laki-laki. Selain keberanian dan sifatnya yang penyayang, Lubabah juga memiliki sifat yang cerdas dan bijaksana. Ketika haji wadah, yaitu haji yang terakhir bersama Nabi Muhammad SAW, banyak orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah berpuasa atau tidak? Mendengar hal itu, Lubabah Al-Kubroh berinisiatif untuk mengirimkan segelas susu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pun menerima segelas susu tersebut kemudian meminumnya. Orang-orang yang melihatnya pun akhirnya dapat menarik kesimpulan bahwa pada hari itu tidak berpuasa. Lubabah Al-Kubroh wafat pada masa Khalifah Uthman bin Affan, mendahului suaminya Abbas bin Abdul Muttalib. Demikianlah kisah Lubabah Al-Kubroh, perempuan yang memiliki banyak kemuliaan, sosok pemberani, penuh kasih sayang dan bijaksana. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini? Pertama, sebagai seorang wanita, kita harus berani untuk bersuara dalam kebenaran. Apalagi jika hal itu menyangkut nama baik Islam seperti yang dilakukan oleh Lubabah. Kedua, menyusui adalah perbuatan mulia seorang ibu yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bola waklam, bisa wab. Terima kasih telah menonton!